Ihhhhh Kok kaya bergerak? Ya setelah 2 tahun menikah kan kemarin pertama kali kita pergi itu sebenernya umroh Tapi kan belum pergi liburan Nah itu menurut kita jalan-jalan karena sekalian nyamperin anakku yang kuliah disana Karena anakku yang pertama kuliah di Amerika Jadi mana sirapannya jauh dari anak? Jauh dari anak pasti ada kangen-kangen ya Tapi percaya apa yang dia pilih itu yang terbaik Terus amaze aja yang biasanya punya anak Ternyata udah punya anak kuliah gitu loh Kayak masih ga nyangka aja gitu Dan kenapa terkangkutan ke seluruhnya? Kenapa terkangkutan ke seluruhnya? Kenapa terkangkutan ke seluruhnya? Iya aku percaya sih Maksud aku masih kepercayaan buat anakku Karena memang disana buat sekolah Dan dia juga kan tinggalnya di dom Gak tinggal sendiri Jadi tinggal di asrama sekolah Jadi semuanya masih bisa dimontrol Jalan-jalan terus Anakku kayak Kan dia tinggalnya di SF Waktu pertama kali kesana Terus ketemu dia Dia masih kayak ga mau pisah gitu Jadi akhirnya dia ikut terus Sama aku dan Ibnu muter-muter Kayak oke kemana-mana Apa sih yang membuat kamu yakin untuk anak 10 plus sekolah di luar negeri? Lepas Akhirnya berani melepaskan anak Lepas anak kelola di luar negeri? Ya kalo udah punya anak umur segitu Kayaknya mereka punya pilihan sendiri Jadi aku kayak membebaskan anakku untuk Mengambil pilihannya dia Asal punya tanggung jawab Karena aku udah memberikan kepercayaan selama disini Aku percaya sih anak-anak yang Jadi aku percaya Kalo anak-anak yang dibesarkan dengan kepercayaan dan didikan kita Jadi kalo melepasin juga enak Apa kamu ketawa? Bang Ibnu sendiri gimana? Apa? Biasalah drama ibu-ibu Ditinggalin anaknya Apa? Udah Gak gitu Berapa lama mungkin di 2 minggu ini? Apa? Berapa lama? Berapa lama di sana? 3 minggu ya Apa? Kuliahnya sepuliah Oh kuliahnya 4 tahun Kurang lebih 4 tahun Tapi ini monitornya gimana? Apa? Monitornya gimana ke anak? Setiap hari kan pasti Setiap hari pasti ada komunikasi yang baik Karena kita percaya Percaya aja kasih kepercayaan Walaupun Mereka melakukan apapun itu Kita gak bisa tau Tapi Karena kita kasih kepercayaan Aku rasa anak-anak juga jadi takut Melanggar apa yang udah diberikan kepada orang lain Kalau Bang Imdas ini protektif gak sih ke anak? Santai sih aku Santai sih aku Santai tapi galak Jadi aku punya pakem-pakem yang memang anakku gak boleh lakukan Tapi sesantai itu dia boleh main Belajar Dia bisa main sama siapa aja Atau pelajaran yang memang harus dikerjakan dia kerjakan Ini anak kan gak Yang dilarang Pokoknya ada pakem-pakem Karena menurut aku orang tua beda-beda cara didiknya ke anak Jadi ya Ada hal-hal yang belum bisa dilakukan Anak-anak di umur baru selama setahun Entah itu gak boleh Oke Kak Derin bulan madu lagi Bentuk ikhtiar buat segera dapat ngomongan lagi kah kak? Kita fokus dengan anak yang sudah ada aja Karena dipunya anak dua juga Oh Berarti udah stop ngomongin itu ya? Iya Karena kita mau pacaran terus Oh gitu Oke Kak Derin Apa? Sadar gak sih? Gini loh ini orang tua ngomongin pacaran tapi Harus ngomongin anak kuliah harus ngomongin pacaran Anak nih udah kuliah nih Sadar gak kalo ucap Wah gue ternyata udah tua ya Iya baru sadar Ternyata saya Baru November tanggal 11 kemarin saya Umurnya 41 tua ya Mudah ya